Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di Sam Resin Art Di depan saya sekarang ada beberapa Pewarna resin ya Teman-teman Atau Pigment resin Disini saya sudah punya Ada 5 macam pigment ya kan Mulai dari yang sini Ini adalah pigment jenis Metallic powder Jadi ini bentuknya seperti Serbu Ya kan Hasilnya nanti seperti apa Silahkan kalian ikuti terus videonya Ya kan Nanti saya akan coba aplikasikan ini langsung ke Resin Yang sudah saya siapkan di beberapa wadah gelas ini Oke Lalu yang di sampingnya ini saya punya Ini yang namanya Pigment cair Jadi pigment cair Transparan Nah Biasanya ini disebut sebagai Dye pigment Dye pigment Oke Efek yang dihasilkan dari pigment atau warna ini adalah Transparan atau tembus pandang Jadi jika misalnya kita kasih sedikit Ya kan Tetap warnanya Misalkan ini hijau ya Tetap warnanya hijau Cuman hijau nya hijau muda Kayak gitu Tapi kalau kita kasih banyak Tapi kalau kita kasih banyak Ya tetap akan transparan Tidak menjadi solid Gitu ya Tetapi Warnanya akan Lebih gelap lagi Jadi Menjadi hijau tua Seperti itu Kalau Kalau aplikasinya ini Banyak Oke Lalu yang di botol kecil-kecil ini adalah Ini adalah pigment jenis pasta Pigment jenis pasta ini Bisa diaplikasikan untuk warna solid Bisa juga Diaplikasikan untuk warna transparan Jadi kalau kita ingin memakai solid Kita pakai aja Pigment nya ini Kasih ke resin nya agak sedikit banyak Itu nanti akan menghasilkan warna yang solid Atau tidak tembus pandang Ya kan Gimana kalau kita misalkan ingin memakai warna yang Transparan atau tembus pandang Ya kita cukup kasih ini sedikit saja Nanti hasilnya akan menjadi Transparan Oke Tapi kalau kebanyakan Pakai pigment yang model ini Kalau kebanyakan nanti akan menghasilkan warna yang Solid Jadi seperti itu ya Jadi beda ini dengan ini Kalau ini dipakai banyak Tetap warnanya akan menjadi transparan Atau tembus pandang Ya kan Cuman efeknya warnanya menjadi lebih gelap Oke Lalu kalau yang di sebelah sini Ini sama juga kayak ini ya Pigment pasta Tetapi ini lebih ke warna solid Jadi Kalau kita mau pakai Warna transparan Pakai pigment yang model kayak gini Bisa saja Ya kan Dengan mencampurkan cukup sedikit sekali Nanti warnanya akan transparan Tapi agak susah kalau ini Hasilnya pun berbeda dengan yang ini Transparannya Kurang begitu bagus kalau menurut saya Jadi ini saya lebih Sering pakai biasanya untuk Khusus untuk warna-warna yang Solid Seperti hitam Kelam Hitam gelap gitu ya Tidak transparan itu saya pakai warna ini Karena solidnya benar-benar dapet Solidnya memang mantap Oke Terus yang satu ini apa ini Om Nah ini Ini yang sama juga kayak ini Jadi ini adalah jenis pigment cair Ya kan Efeknya adalah Transparan Tapi kalau ini bedanya Ini adalah buatan pabrik Ya kan Rajikan pabrik Ya kalau ini Saya rajik sendiri Oke Di samping itu harganya juga Lebih murah dan terjangkau Lalu untuk kualitasnya bagaimana Kualitasnya Selama ini saya buktikan Hasilnya ternyata juga Tidak jauh beda dengan yang ini Cuman aja Kendalanya disini Saya warnanya agak terbatas Karena saya hanya punya warna Biru Merah Sama kuning saja Oke Tanpa berlama-lama Langsung saja Sekarang kita coba Aplikasikan Satu persatu Dari pigment ini Bagaimana efeknya Oke Disini saya sudah siapkan Beberapa gelas resin ya Yang sudah ada isinya resin ini Oke Mohon maaf ini Gelasnya memang agak terlalu besar Karena gelas saya yang kecil itu Kemaren Ini apa Habis Jadi lupa Enggak sempat beli Oke Sekarang kita coba Yang warna Ini dulu Ini stick es krimnya Juga pas lagi habis Ini Jadi ini Saya tadi pakai Kuas Anak saya Tapi gak apa-apa lah ya Demi konten Kalau misalkan Harus menunggu besok Itu kan terlalu lama Jadi Saya udah gak sabar Untuk buat konten ini Buat teman-teman Oke Ini saya campurkan yang Serbuk ya Yang metallic powder tadi Ini sedikit jajah Seperti ini Nah Kita campurkan disini Oke teman-teman ya Ini saya udah Masukkan Tadi Pigmentnya yang Metallic powder Kita aduk Nah Hasilnya kira-kira Kurang lebih seperti ini Teman-teman Ya kan Kalian bisa lihat sendiri Ini sebetulnya Ini warna ini Bagus Untuk membuat Motif Atau corak Yang abstrak Jadi ketika kita Mengaduk-ngaduk Seperti ini Itu akan Kelihatan Motifnya Abstrak Bagus Ya kan Kalian lihat sendiri Cuman Ada tetapinya Kenapa Kadang-kadang Jenis pewarna ini Pigment metallic powder ini Kalau dibiarkan agak lama Dia itu nanti akan Mengendap dengan sendirinya Gitu Nah itu Kalau menurut saya ya Menurut saya Dan pengalaman saya Selama ini Itu karena Dari Ini Kualitas dari Metallic powdernya Teman-teman Jadi kalau kualitas yang Bagus Yang harganya Agak mahal ya Terutama kalau kita Beli pigment yang Dari luar Pigment metallic powder Yang seperti ini Itu memang Dia itu gak Gampang Mengendap Jadi Setelah diaduk Gini Motifnya ini Ya kan Setelah kita buat Motifnya seperti ini ya Udah Bagus ini Dibiarkan agak lama pun Dia itu masih tetap Di atas Masih Tetap terjaga Motifnya itu Ini gak Gak Gampang turun Gitu loh Ternyata setelah Saya telusuri Dan saya tanyakan Itu memang Partikelnya Partikel yang Ini Serbuk ini Kalau yang dari luar Yang merek-merek mahal itu Itu memang Lebih kecil ukurannya Jadi Dari bobotnya Bobot dari serbuknya Ini lebih ringan Daripada yang Kita sering Jumpai Atau kita Beli di Produk-produk lokal Seperti itu Dan itu memang Sudah saya buktikan Sendiri ya Memang Kalau yang dari luar itu Begitu saya Aduk-aduk Ini Motifnya itu Masih tetap Terjaga Karena memang Itu tadi Lebih ringan Ternyata Jadi dia Gak gampang Ngendap Nah ini kan Kalian lihat sendiri kan Tadi waktu saya Aduk-aduk Sudah Terbentuk motif Begitu saya Diamkan Sebentar saja Ini motifnya Sudah turun lagi Nah itulah Kelemahannya Kalau kita Pakai produk yang Produk lokal Seperti ini Teman-teman Oke Sekarang kita Coba untuk Yang warna Ini Yang Dye pigment Ini Oke Pigment cair Yang transparan Ini teman-teman Seperti yang Saya sudah bilang Tadi di awal ya Warna ini Menghasilkan Warna yang Transparan Atau Tembus pandang Jika kita Gunakan sedikit Maka hasilnya Warnanya akan Sedikit lebih mudah Kalau kita ingin Membuat warnanya Agak pekat Ya kan Agak tua Kita cukup menambahkan Agak banyak Agak sedikit banyak Pewarna ini Maka hasilnya Akan menjadi Warnanya lebih tua Tetapi tetap Masih transparan Oke Kita sekarang Coba ini sedikit saja Oke Ini satu tetes Kita aduk Nah Hasilnya transparan Teman-teman Jadi Bagus gitu ya Warnanya ini Seger Ya kan Kalian lihat sendiri Warnanya ini Transparan Bagus ya Oke Ya kan Jadi seperti ini Hasilnya Terus Coba kita Tambahkan lagi ya Tambahkan sedikit Agak banyak Dua tetes mungkin Itu dua gitu Ini sudah banyak ini ya Saya aduk Tetap Jadi warnanya tetap Transparan Cuman agak gelap Teman-teman Birunya Sorry Hijaunya ini Hijao gelap Gitu loh Tetapi ini tetap Transparan ini Tidak Bukan warna solid Oke Ya kan Oke Jadi seperti itu ya Ini yang Untuk warna Dye pigment Lalu sekarang Saya akan Coba Untuk yang Warna Ini Pasta ini Oke Yang warna Pasta ini Ya kan Saya coba Yang biru ini Aja deh Jadi seperti Yang saya bilang Tadi ya Ini sama Hampir sama Juga seperti ini Ini menghasilkan Kalau sedikit Kita kasih sedikit Warnanya akan Transparan Kalau kita Kasih agak banyak Warnanya akan Sedikit lebih solid Jadi tidak Tembus pandang Jadi bedanya Di situ teman-teman Oke Saya coba ya Saya kasih Sedikit saja Ini sebetulnya Kebanyakan Segini ini Tapi gak apa-apa Ini sebetulnya Tadi agak Kebanyakan Ini teman-teman Jadi warnanya Agak sedikit Solid Ini Kalau Misalkan Saya kasih Sedikit saja Tadi Ya Biasanya Saya pakai Jarum Apa Jarum Kecil Atau mungkin Pakai lidi Kecil Saya kasih Sedikit Itu nanti Warnanya akan Transparan Atau tembus pandang Ini bagus Kualitasnya bagus Jadi hampir sama Dengan ini Cuman Ini bentuknya Cair Kalau ini Bentuknya Pasta Oke Hasilnya seperti ini Sekarang Lanjut Ke Pigment Yang berikutnya Sekarang Kita coba Yang ini Jadi ini Yang Pigment Pasta Bentuknya Pasta Tetapi Ini Menghasilkan Warna Yang Solid Bisa Saja Ini Dibuat Transparan Cuman Ini harus Sedikit Ini Agak Susah Jadi Kalau Mau buat Transparan Dengan Pigment Yang model Seperti ini Itu akan Agak Susah Jadi Mending Kalau kita Mau Menghasilkan Warna Yang Transparan Benar-benar Tembus Pandang Saya sarankan Pakai yang Cair Seperti ini Model Cair Seperti ini Bisa Pakai yang Ini Bisa Pakai yang Seperti ini Oke Ini Saya Coba Untuk Yang Warna Hitam Saya Kasih Segini Sedikit Tuh Kan Langsung Jadi Efeknya Ini Langsung Pekat Solid Warnanya Ini Tidak Tidak Transparan Ini Sudah Tidak Kelihatan Jadi Kalau Pakai Warna Solid Sebaiknya Pakai Pigment Yang Model Seperti ini Jadi Sedikit Saja Sudah Hasilnya Langsung Pekat Langsung Solid Seperti itu Sekarang Kita Lanjut Yang Terakhir Yang Ini Hasilnya Seperti Apa Oke Sekarang Kita Coba Yang Terakhir Ini Ini Adalah Pigment Transparan Juga Ini Boleh Dibilang Dye Pigment Sama Juga Dengan Yang Ini Cuman Bedanya Ini Lebih Murah Karena Ini Saya Racik Sendiri Teman Teman Jadi Ya Hasilnya Boleh Dibilang Ini Lumayan Bagus Menurut Saya Jadi Kita Kasih Sedikit Aja Ini Saya Apa Saya Colekkan Disini Sedikit Gitu Ya Oke Seperti Ini Kita Campur Nah Iya Kan Jadi Hasilnya Transparan Sama Dengan Yang Ini Tadi Iya Kan Kalau Misalnya Kita Ingin Lebih Bekat Sedikit Kita Bisa Tambahkan Ini Saya Kasih Sedikit Satu Tetes Agak Susah Ini Karena Emang Tidak Ada Kemasanya Jadi Tidak Susah Satu Tetes Gitu Sama Oke Ini Jadi Dua Tetes Sini Oke Iya Kan Nah Dia Masih Tetap Transparan Warnanya Birunya Juga Bagus Birunya Cerah Ya Kan Bagus Oke Ini Warnanya Transparan Bagus Oke Jadi Seperti itu Ya Teman Teman Memang Masih Ada Beberapa Jenis Bewarna Lagi Seperti Misalnya Alkohol Ink Ya Kan Tapi Mohon Maaf Kebetulan Saya Masih Belum Punya Barangnya Jadi Saya Belum Bisa Review Atau Menjelaskan Bada Teman Teman Untuk Yang Alkohol Ink Tapi Biasanya Kalau Untuk Alkohol Ink Itu Biasanya Sering Dipakai Pada Resin Epoxy Teman Saya Kira Cukup Sekian Dulu Video Kali Ini Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Jika Ada Pertanyaan Silahkan Kalian Tulis Pertanyaan Kalian Pada Kolom Komentar Insya Allah Saya Akan Balas Semua Pertanyaan Dari Kalian Satu Persatu Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai